Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bayong TV Oke guys sekarang Aku lagi mau buat Uji nyali Bersama kawan-kawan aku katanya Di jam 12 Jam 12 ke atas Kita lihat Jam 12 ke atas katanya Kalau kita bakar terasi Di tengah malam Ada sesuatu yang Nampak Oke sekarang kita menuju ke lokasi Ini ada rekan aku Yang biasanya megang kamera Saat aku buat vlog Ada satu lagi Lagi setting kamera Kameramen aku juga Oke guys langsung aja Kita menuju ke tempat lokasi Oke guys sekarang kita udah lagi lokasi Kita mau lihat reaksinya bagaimana Ini ada dua buah lilin Di depan Assalamualaikum 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 Kami sudah di dalam hutan Cukup sunyi di sini Karena di dalam pedalaman Di dalam pengampungan pedalaman Ini dia bang Sedih gas, bauknya tidak enak Sedih gas, aku merasakan sesuatu Seperti panas di bunda Dan ada beberapa bauk yang berbeda Daripada bauk terasi yang kita miliki Sudah Aku merasakan seperti ada sesuatu di sini Ternyata benar Jika kita mengkaprasi di tengah malam Kita menemukan sesuatu Ini banyak bersuara-suara di kiri kanan Dan suara aneh-aneh Kita tidak tahu Dan pembawaan ini untuk perangkat Tunggu apa? Tunggu apa? Tunggu apa? Oke guys Seperti itu Ini sesuatu guys Aku panik Kameramain aku sempat jatuh guys Susuk tangan Kameramain aku sempat lagi lari Dia sangat takut Dan kepanikan berjampur dengan ketawa Cukat kameramain aku lari Nampak abang? Abang Kujut tentung kukul Kujut tentung kukul Kujut tentung kukul Oke guys Sekarang kita Lagi Mau cari tempat lain Karena Suasan hari tempat tadi Ya Yang seperti yang kalian lihat lah Dan kawan aku pun Sedikit bergetar-getar Kameramen aku Jadi Terpaksa kita cari tempat yang lain Di situ memang banyak Seperti cerita ada Yang Anunya sebelah Dan Ada juga yang Besar Yang seperti Genduru Oke guys Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita menuju ke Tempat lokasi Kedua Yang katanya Pernah Ada orang yang Jatuh Saat Dia bawa kendaraan Ada Sosok Pocong Di dekat Pohon pisang Kita mau ke sana Membutuhkan apakah Ya Atau tidak Apa ini Cuman Dongeng Ataupun Cuman Hoax Hoax Apa aja? Oke 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 Dan ini rumah yang ada penghuni mengundang jangan terlalu mengundang karena mereka suka di tempat kerimatan rupanya punya pohon kelapa dari sebelah tanah seperti ada suara orang mandi padahal jam sudah tapi jam 1 jadi ada suara sesuatu dari sebelah tanah selamat menikmati belasaku tiba-tiba mati lilin seperti ada awa-awa negatif di sekitar sana tepat di belakang pohon pisang aku merasakan panas di sebelah lekat-lekat sepertinya kita cukup sampai disini karena keadaan tidak memungkinkan banyak 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 awa-awa negatif disini kita tidak bisa terlalu juga untuk menganggung mereka sebenarnya makhluk gaib itu ada yang namanya yang namanya makhluk gaib ada cuman ada beberapa orang yang bisa merasakan yang ada juga yang tidak yang orang bilang dia untuk menganggung manusia itu salah tapi ada benar-benar juga karena dia ada yang baik ada juga yang cepatnya yang buruk dan dia apabila dia dah mengusir kita itu dia merasa dirinya sudah terganggu tapi apabila dia tidak terganggu dia tidak bakal untuk apa istilahnya untuk menganggung manusia tapi ada juga dia yang suka menganggung memang itu pekerjaan dia karena mungkin itu jin-jin yang kafir ok sekian ok guys sekian video dari kami video cukup ekstrim jadi serem-serem ada beberapa insiden dari video pertama jadi aku merasakan ada aura-aura panas dari belakang jadi di sebelah kanan di belakang daerah pohon berlinding seperti ada sesuatu dan ini kamera-nya aku dua-duanya aku menanya apa yang mereka merasakan jadi apa yang saya merasakan sedikit sedikit berlinding takut karena kami fokusnya ke layar kamera jadi gak terlalu melihat bayangan-bayangan apa cuman bulu-bulu bulu kuduk bulu kuduk bulu roma bulu roma aku bangun pokoknya ya lumayan lah apalagi ini kan yang pertama video pertama untuk hal-hal yang kayak gini jadi terasa lagi kalau untuk itu kalau buat abang apa yang abang resahkan waduh aku mengatakannya sangat berhimpun tadi sekarang aku lagi rekam tuh kan macam ada orang jalan di belakangku makanya aku putar orang jalannya gimana orang jalannya gitu makanya aku suara apa ini dirumput karena tadi aku agak mutar kameranya tadi agak greget gitu jadi kesimpulannya bahwa kalau kita bakal terasi di tengah malam jadi di jam 12 lewat di jam 12 memang benar kita seperti mengundang makhluk lagi tapi jangan jam 12 siang jam 12 siang pada 2 itu masa C 8 jangan jam 12 siang pokoknya jangan minta 4 2 lah karena cukup ekstrim kalau 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 boleh subscribe kalau memang kalian mau kami buat video-video yang asing lagi yang lebih teratih pokoknya yang lebih bermanfaat lagi yang lebih berbah lagi yang lebih lucu lagi jangan lupa untuk subscribe banyak komen like share juga jangan lupa jangan lupa juga tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke nama aku bangyong pulih juga instagram bang underscore yong underscore instagram awan nanti awan babezair babezair oke jangan lupa oke bro kalau perlu untuk kalau perlu untuk sesion kedua ataupun video yang kedua channel bangyong sampai seribu maka kami akan buat sesion yang kedua yang lebih seram lagi iaitu di keburan yang paling hal oke jadi jadi episode tadi di tempat yang selanjutnya tempat yang kedua karena di tempat yang pertama tadi sangat banyak insiden juga kami untuk mulinya di tempat yang kedua ternyata tempat yang kedua tidak kalah juga ekstrenya kami kami juga merasakan sesuatu yang ada di pokok di sana di belakang kameramen seperti ada berbangan dan suara seperti ada orang mandi padahal jam satu tapi ada orang mandi siapa yang mandi kira-kira itu tidak tahu pokoknya pokoknya sungguh mungkin ada kameramen aku yang merasakan kita tanya apa yang merasakan di tempat lokasi yang kedua sama aja yang kedua sama yang terlambat sama aja karena lokasi yang gak jauh-jauh pun masih di situ aja terus di situ tadi ada sebuah rumah yang mungkin rumah itu lumayan tua dan belum ada penghuni tapi rumah baru cuman penghuni belum ada jadi pokoknya rumah itu sedikit seram jadi walaupun tempat kita masih berkata ada kebedaan di ada lebih dari di sana kebedaan cuman ada kebedaan itu kalau di sana tadi banyak kepohonan besar nampak di sekeliling kita tadi yang lokasi pertama lokasi kedua itu ada sebuah rumah yang lebih membuat kita itu lebih rasa takut itu lebih besar lagi yang terlalu terlalu datang di lantai seorang yang terlalu datang di mersang itu itu sesak kalau orang bilang musang kalau orang ece bilang Dua white coffee Nah, dua white coffee Oke, oke Menurut Abang, gimana? Di tempat lokasi yang kedua? Kompeten aku sih lebih seram lokasi Satu sama dua itu lebih seram yang pertama sih Kedua ini lumayan Tapi kalau yang pertama itu oh Ya, yang pertama kena dia lagi Kalau aku aku biasa lihat Kalau di yang pertama tadi kau udah lihat Di belakang pohon belimbing itu Oh pohon belimbing di belakang aku tadi? Ya itu Ya, seperti yang aku bilang tadi, aku juga ada merasakan di lokasi pertama dekat sejarah dekat aku Ya, ada pohon lembing, ternyata kameraman aku, salah satunya dia ada melihat seperti sosok bayangan itu Ya, lagi nempel di pohon Makanya dia putar, tadi aku ada melihat juga dia putar balik ke arah sana Bukan, nggak fokus lagi nge-shoot ke aku, karena untung saja ada kameraman aku lagi Dan dia lari dan nge-shoot juga Orang lagi panik Oke, segian video dari aku Jangan lupa subscribe channelnya BangYongTV So, banyak-banyaknya di bawah Like, comment, share Jangan lupa di komen, di share, di like juga Supaya kami makin semangat dalam berkarya Untuk membuat konten-konten yang lebih baik ke depannya Intinya komen banyak, jadi itu bisa di pujaran buat kami Kalau ada salah, beritahu, kurang Tak kalian komen dan sebagainya Mungkin silap pengalaman buat kami Kita saling membagi-membagi, itu indah Oke, cuy Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ala nanda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya